Bawang merah mengandung senyawa kuat bernama alil sulfida yang membantu mencegah penyakit jantung. Vitamin C yang terdapat di dalamnya juga bertindak sebagai antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Sayuran dengan nama latin allium C.P.L. ini dapat membersihkan usus, sehingga berfungsi membantu menurunkan berat badan dan menghilangkan lemak perut. Sedangkan flavonoid kersetin pada bumbu masak ini, membantu menurunkan tekanan darah dan peradangan. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Youtube Hermes Pasaribu Channel. Kali ini kita mengunjungi petani bawang merah di Desa Rumamis, Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bawang merah adalah salah satu tumbuhan yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kamu bagaimana cara berkembang biak tumbuhan bawang merah? Dilansir dari Let's Talk Science, reproduksi aseksual bawang merah hanya membutuhkan DNA dari satu orang tua. Artinya, tidak terjadi pembuahan dalam reproduksi bawang merah. Di mana keturunannya dibentuk secara vegetatif alami. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, basis daun konsentris, pelepah daun, dari bawang merah membengkak dan membentuk umbi di bawah tanah. Pelepah daun tersebut tersusun rapat sehingga, membentuk umbi dengan struktur yang berlapis-lapis dan disebut sebagai umbi lapis. Dilansir dari Ashford Church of England Primary School, pembengkakan umbi dikarenakan umbi merupakan daun berdaging tempat menyimpan makanan. Umbi lapis kemudian mengembangkan anak umbi di luar tubuhnya. Setiap anak umbi kemudian akan bertunas dan mengembangkan akar juga pucuknya sendiri. Tunas umbi kemudian mengembangkan batang dan tumbuh menjadi tumbuhan bawang yang baru. Karena anak umbi berada menempel pada umbi lapis induknya, maka tumbuhan bawang merah yang baru juga tumbuh di dekatnya. Inilah mengapa tumbuhan bawang merah membentuk rumpun, banyak tanaman yang berkumpul dan menempel satu sama lain. Bawang merah mengandung vitamin C, kalium, serat, asam folat, kalsium, dan zat besi. Selain itu, tumbuhan ini juga mengandung zat pengatur tumbuh alami berupa hormon auksin dan giberelin. Berikut rekomendasi program pemupukan tanaman bawang merah untuk dataran rendah dan dataran tinggi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Tanaman bawang merah cocok tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi pada ketinggian 0-1000 meter DPL. Tanaman bawang merah peka terhadap curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi, serta cuaca berkabut. Tanaman ini membutuhkan penyinaran cahaya matahari yang maksimal, minimal 70% penyinaran, suhu udara 25-32 nol C, dan kelembaban nisbi 50-70%. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentar di Youtube Hermes Pasaribu Channel ya guys! Terima kasih! Terima kasih sudah menonton! 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 Unsur mikro juga wajib kita gunakan Haram mikro adalah elemen kimia penting yang dibutuhkan oleh tanaman agar pertumbuhan dan perkembangan dapat normal Istilah mikro lebih merujuk pada arti jumlah atau kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman lebih sedikit Walaupun sedikit bukan berarti tidak penting Tanpa haram mikro ini maka pertumbuhan dan hasil produksi dan kualitas hasil tidak akan bisa diperoleh maksimal Unsur mikro yang bisa kita pergunakan yaitu meroke fitoflag Ada 6 haram mikro yang penting yang dibutuhkan dan telah diidentifikasi yang sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman Yaitu besi, FE, mangan atau MN, jing atau ZN, boron atau B, tembaga atau CU, dan molybdenum atau MO Setiap haram mikro ini memiliki peran penting yang berbeda-beda dalam tanaman Dan dapat dengan mudah diamati dengan muncul di bagian tanaman yang kekurangan haram mikro Walaupun haram mikro sudah tercukupi Kekurangan satu hara saja mikro ini Maka pertumbuhan akan terganggu dan kehilangan potensi hasil Untuk lebih lengkap apa yang membahas tentang meroke fitoflag Silahkan klik video saya sebelumnya yang membahas tentang unsur-unsur mikro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!